Publik auto terkejut, sorotan mengejutkan FIFA jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan FIFA ini muncul seiring dengan performa gemilang Timnas Indonesia dalam dua laga pembuka, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di mana skuad Garuda berhasil menahan imbang dua tim raksasa Asia, Arab Saudi, dan Australia. Meskipun tergabung di grup berat bersama Jepang, Bahrain, China, dan tim kuat lainnya, Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak gentar menghadapi tim-tim besar. Hasil ini menunjukkan kemajuan signifikan dari program yang dijalankan oleh pelatih Shin Taeyong. FIFA mengenang kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Bahrain di Piala Asia 2007 di mana gol dari Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas menjadi penentu kemenangan di Stadion Glora Bung Karno. Laga ini menjadi salah satu momen bersejarah dalam sepak bola Indonesia terutama karena Bahrain saat itu adalah tim yang lebih diunggulkan. Kemenangan ini menandai kebangkitan semangat tim nasional dan menjadi motivasi besar bagi generasi pemain masa kini. Pada kualifikasi kali ini, FIFA menggunakan momen bersejarah tersebut untuk memotivasi tim nas Indonesia dan penggemar sepak bola tanah air. Dengan pertanyaan, bisakah tim Garuda mengulanginya minggu ini, FIFA seakan mengisyaratkan tantangan besar bagi skuad Shin Taeyong. Timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh banyak pemain berbakat baik dari Liga Domestik maupun luar negeri, diharapkan mampu memberikan kejutan serupa. Untuk menghadapi Bahrain pada laga mendatang, Shin Taeyong memanggil 27 pemain terbaiknya. Skuad ini terdiri dari gabungan pemain yang bermain di luar negeri seperti Jay Izzes, Ragnar Orat Manguen, Mace Hilgers, dan Eliano Rejenders, serta pemain lokal yang berlaga di Liga 1 seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Rido, dan Dimas Derajat. Kehadiran pemain-pemain ini memberikan dimensi baru bagi tim, dengan kombinasi pengalaman dan kemampuan teknis yang lebih matang dibandingkan sebelumnya. Sejumlah pemain telah tiba di Bahrain untuk mempersiapkan diri, dan skuad Indonesia kini fokus pada persiapan taktik dan fisik menjelang laga krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia untuk memberikan performa maksimal. Setelah melawan Bahrain, tantangan besar lainnya sudah menanti saat Indonesia akan menghadapi Cina di match day keempat. Pertandingan ini juga akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Mengingat Cina merupakan tim yang secara tradisional kuat di kawasan Asia. Pertandingan melawan Cina ini akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024, lima hari setelah laga melawan Bahrain. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi ini masih panjang, namun performa awal mereka memberikan harapan besar bagi penggemar sepak bola tanah air. Keberhasilan di kualifikasi ini tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga akan memperkuat status tim sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Sorotan FIFA terhadap kemenangan 2007 memberikan semangat tersendiri bagi timnas Indonesia dan para pendukungnya. Para penggemar berharap agar kemenangan tersebut bisa diulang dan timnas Indonesia bisa terus tampil mengejutkan di kancah internasional. Dukungan yang diberikan oleh para supporter menjadi faktor penting bagi para pemain, terutama ketika mereka berhadapan dengan tim-tim besar di laga tandang. Kemenangan atas Bahrain tidak hanya akan menjadi simbol kebangkitan timnas Indonesia di panggung internasional, tetapi juga akan memberikan suntikan moral yang besar untuk menghadapi tantangan berikutnya. Pelatih timnas Bahrain, Dr. Dragan Talajic, dengan tegas menolak anggapan bahwa timnas Indonesia adalah lawan yang mudah dikalahkan. Menurutnya, skuad Garuda memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan, terutama dengan perkembangan pesat di bawah asuhan Shin Taeyong. Talajic menyadari bahwa Indonesia kini memiliki tim yang solid dengan para pemain yang bermain di liga-liga luar negeri, yang tentunya memberikan nilai tambah signifikan. Timnas Bahrain akan melanjutkan perjuangan mereka di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan menjamu timnas Indonesia di Bahrain National Stadium Riva pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00, waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan pertandingan yang krusial bagi kedua tim, mengingat posisi mereka di kelas men sementara grup C. Bahrain saat ini berada di posisi ketiga dengan koleksi 3 poin, sementara Indonesia mengekor di peringkat 4 dengan 2 poin. Secara ranking FIFA, Bahrain memang lebih unggul, berada di posisi 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 129. Namun, ranking ini bukanlah satu-satunya penentu kekuatan tim di lapangan. Indonesia, di bawah bimbingan Shin Taeyong, telah menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya dengan keberadaan para pemain abroad yang bermain di kompetisi luar negeri. Beberapa di antaranya telah membela klub di Eropa dan Asia, yang tentunya memberikan pengalaman berharga bagi tim. Dalam wawancara dengan media lokal, Talajik menegaskan bahwa anggapan Indonesia sebagai lawan yang mudah sangat keliru. Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, tetapi itu sama sekali tidak benar. Mereka adalah tim internasional penuh, kata Talajik dikutip dari JDN Online. Dia juga menekankan pentingnya fokus penuh pada pertandingan ini dan tidak meremehkan lawan. Menurutnya, seluruh pemain Bahrain menyadari betul bahwa menghadapi Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat performa Garuda yang semakin solid. Bahrain, yang baru saja menelan kekalahan telak 0-5 dari timnas Jepang, bertekad bangkit di laga melawan Indonesia. Hasil tersebut tentunya menjadi peringatan bagi The Reds untuk memperbaiki strategi dan performa mereka, terutama di depan pendukung sendiri. Meski demikian, kekalahan tersebut bisa saja membuat mental pemain sedikit tertekan, dan ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia sedang dalam kondisi yang cukup baik. Skuad Garuda berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi dan timnas Australia dalam dua laga terakhir, merauk dua poin penting yang menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Hasil positif tersebut juga membawa semangat dan momentum yang akan coba mereka pertahankan di laga melawan Bahrain. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bahrain untuk menjaga peluang lolos keputaran selanjutnya, tetapi juga bagi Indonesia yang ingin terus memperpanjang tren positifnya. Dengan hanya satu poin yang memisahkan kedua tim di klasmen sementara, hasil laga ini akan sangat menentukan perjalanan kedua kesebelasan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, persaingan di grup C sangat ketat, di mana Jepang memimpin klasmen dengan keunggulan yang signifikan, sementara Bahrain dan Indonesia bersaing untuk meraih tempat kedua yang akan memberi peluang lebih besar untuk lolos ke fase berikutnya. Kemenangan di pertandingan ini akan memberikan dorongan besar bagi tim yang meraihnya. Salah satu faktor yang akan menentukan hasil pertandingan ini adalah bagaimana kedua pelatih, Talajik dan Shin Taeyong, menyusun taktik mereka. Shin Taeyong, yang memiliki pengalaman melatih di Korea Selatan, dikenal sebagai pelatih yang mampu memaksimalkan potensi para pemainnya, terutama dalam hal disiplin dan organisasi permainan. Sementara itu, Talajik, pelatih berpengalaman asal Kroasia, juga akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk menekan Indonesia sejak awal pertandingan. Kekuatan fisik dan mental juga akan menjadi penentu. Indonesia harus siap menghadapi tekanan dari pendukung tuan rumah, serta cuaca dan kondisi lapangan yang berbeda dari yang biasa mereka hadapi. Namun, jika Indonesia mampu bertahan di awal laga dan bermain dengan disiplin, peluang untuk mencuri poin di Bahrain tetap terbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!